Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri ke rekening bendahara 21 partai politik di tanah air. Meski tidak merinci daftar partai politik yang dimaksud, PPATK memastikan terjadi peningkatan transaksi dari luar negeri pada tahun 2022 hingga 2023. Pada tahun 2022 penerimaan dana sebesar Rp83 miliar dan meningkat tajam pada tahun 2023 sebesar Rp195 miliar. Selain itu, PPATK juga menemukan laporan transaksi besar dari luar negeri yang melibatkan para caleg terdaftar. Ada 100 daftar caleg yang transaksinya dianalisis PPATK dan menemukan ada penerimaan dana senilai Rp7,7 triliun. Ini dari 21 partai politik kita temukan, itu tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi. Kemudian meningkat di tahun 2023 ada 9.164 transaksi. Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat di sini, di tahun 2022 penerimaan dananya hanya Rp83 miliar, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi Rp195 miliar. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Leo Taufik di kantor Bawaslu, Jakarta. Leo, apa tanggapan dari Bawaslu soal temuan dari PPATK yang terkait dengan aliran dana kampanye mencurigakan dari luar negeri yang jumlahnya hingga ratusan miliar rupiah? Jurno dan Saudara memang kami tadi sempat menghubungi Ketua Bawaslu yaitu Rahmat Bagja terkait dengan temuan PPATK. Namun hingga menjelang tadi kami belum menerima balasan dari pesan singkat yang kami kirimkan terkait dengan temuan PPATK ini. Memang sebelumnya PPATK ini menemukan aliran dana dari luar negeri kepada 21 bendahara partai politik menjelang pemilu tahun 2024 ini. PPATK juga mencatat sejumlah dana yang diterima oleh partai politik selama tahun 2023 ini mencapai Rp195 miliar. Lalu PPATK juga menerima laporan terkait transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh caleg menjelang pemilu ini dengan total transaksi sebanyak Rp51 triliun dari 100 caleg yang ada. Ada pun jumlah penarikan 100 caleg ini mencapai Rp34 triliun dan juga penerimaan atau pengiriman dana dari luar negeri ini senilai Rp7,7 triliun. Ada pun seluruh temuan PPATK ini telah disampaikan langsung kepada Bawaslu maupun KPU RI. Juno. Ya lo Lius, terkait dengan adanya pelaporan yang masuk di Bawaslu bagaimana Bawaslu menanggapi adanya pelaporan Capres Anis dan juga Capres Ganjar terkait dengan dugaan penyerangan pribadi Capres pada saat debat ketiga? Ya Juno dan Saudara memang setiap laporan yang masuk ke Bawaslu ini oleh Bawaslu ini akan diteliti dahulu sesuai dengan peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 ini tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Tujuannya untuk melihat apakah syarat formil dan materi laporan sudah terpenuhi atau belumnya. Nantinya laporan pelanggaran pemilu ini akan diproses paling lama 7 hari kerja sejak pelaporan dugaan pelanggaran pemilu yang telah diajukan. Memang Bawaslu ini berkomitmen untuk memproses seluruh ketemuan maupun laporan yang masuk ke kantor Bawaslu baik tingkat daerah maupun tingkat pusat sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku ini. Juno. Terima kasih atas laporan Anda Jurnalis Kompas TV Leo Tovik dari kantor Bawaslu Jakarta.